Intro Dilansir koren viral dari SriwijayaPos dengan judul Lagi ramai, di Prabu Mulih, dua cewek main TikTok berseragam PNS Wawako, tolong jangan saat jam kerja SriwijayaPos, tanggal 18 bulan 1 2021 Dilansir dari SriwijayaPos.com Prabu Mulih, jagad maya khususnya di Prabu Mulih Diebohkan dengan adanya video dua perempuan memakai baju pegawai negeri sipil atau PNS Di lingkungan pemerintah kota Prabu Mulih Main TikTok mengenakan baju seragam Video diduga oknum pegawai Prabu Mulih dengan durasi tak kurang dari 20 detik itu Viral di media sosial dan di upload sejumlah akun di media sosial Pada hari Senin tanggal 18 bulan 1 2021 Dua perempuan yang mengenakan hijab itu berjoget TikTok dengan lagu Kopi Dangdut Dan berada di dalam sebuah ruangan diduga kantor tempat mereka bekerja Melihat video tersebut viral di sejumlah akun Instagram Menimbulkan reaksi beragam dari para netizen dan masyarakat yang menyaksikan Ini nih pegawai harian lepas atau PHL Dinas Sosial Kota Prabu Mulih Kenal dan pernah lihat aku Kata satu di antara warga ketika dibincangi enggan menyebutkan nama Sementara netizen pemilik akun IDN06 menanggapi Dengan menuliskan tergait kelakuan dua pegawai tersebut Cak ini ya kelakuan pegawai Pemkot tulisnya mengomentari video Sementara itu wakil wali kota Prabu Mulih Haji Andrian Shah Fikri Menegaskan pihaknya akan memastikan terlebih dahulu Dari dinas mana dua oknum pegawai asik bermain TikTok tersebut Mungkin akan kita panggil kepala dinas terkait video viral Dan akan diserahkan ke sekda selaku pembina pegawai Ujarnya Fikri menghimbau kepada seluruh pegawai maupun PHL Dilingkungan pemerintah kota Prabu Mulih yang ingin membuat video TikTok Hendaknya jangan di jam kerja Dan jangan mengenakan seragam PNS Jangan sebagai pegawai justru terkesan memperlihatkan kepada masyarakat Bahwa kita tidak ada kerjaan Jam kerja itu harus melayani masyarakat Kita tidak melarang mereka berkreasi Tapi kalau bisa jangan jam kerja dan jangan pakai baju dinas pintanya Lihat artikel asli link di deskripsi Thanks to Sriwijaya Post Terima kasih telah menonton